Intro Haha, alright So, di tangan saya ini adalah gitar yang sudah servis Ripet Oke, gitar ini adalah brand S-Pro S-Pro ini, saya rasa first time saya nampak dia adalah pada tahun 2014 atau 2015 Pada masa itu Brand-brand yang affordable ataupun gitar-gitar yang murah sekarang ini yang kita lihat itu Belum banyak I mean, dia punya grup nih Sama-sama dengan Santa Cruz Dia nih Young Man Kalau kamu tahu Young Man punya brand kan Itu adalah gitar-gitar yang dia punya harga Banyak dia punya model di bawah Rp. 1.000 harga dia So, ini antaranya Oke, pengalaman saya dengan S-Pro ini Saya punya pengalaman dengan dia ini tidak berapa bagus Beberapa gitar yang saya jumpa daripada band S-Pro ini adalah banyak masalah Even gitar ini sendiri pun banyak masalah datang di sini Oke So, walaupun kamu dengar tadi Walaupun kita sudah main melakukan stay in tune Itu pun sudah setup, sudah servis Tapi kalau beli Asal dari kedai, beli saja Memang banyak masalah Oke First masalah dulu yang saya jumpa dengan ini adalah gitar bass kawan saya 6 string Body lawa Wheel maple top Lawalah body dia Apa semua Sekali Pakai beberapa bulan Tiba-tiba Neck twist Neck twist lah Bagaimana Bagaimana mau Bagaimana mau apa kan Bagaimana mau setup apa semua neck twist Jadi Tepaksa tukarnya Jadi masalah gitar ini sama juga Cepat lari tune Saya pun terpaksa fret leveling Sebab dia punya fret ini Ada tinggi, ada rendah Ada tinggi, ada rendah Jadi Untung lah Dapat datang di sini Service di sini Dan repair di sini So inilah dia guys Oke Jangan mau dengar soundnya Stay tuned kan Oke Apa yang saya buat dengan gitar ini Pertama sekali yang saya buat adalah Saya setup dia punya bridge Oke Mungkin kamu tanya-tanya Eh gitar murah Bridge murah Tapi kenapa Sdn tune lah Bilang itu hari Jangan beli gitar murah Karena selalu cepat Nd tune Begini guys Senang cakap S-Pro ini Walaupun dia murah Tapi Saya tinggal balik Body dia ini Berkualiti Masih berkualiti Gitar-gitar pada masa itu Bukan masuk sekarang Punya gitar lah Sekarang punya gitar Ada banyak lagi yang terlalu buruk Daripada ini Bukan buruk sangat Oke Cuma dia Itulah Kena setup Bila kita Beli gitar-gitar yang murah begini Oke Bukan juga murah betul Satu ribu lebih juga kali ini Dulu nih Tapi itulah Bad in China Dan Bagi saya Bully-beli atau tidak Bully-beli Terpulang pada anda Kalau budget anda memang begitu saja Beli ini pun boleh Tapi S-Pro sekarang pun Saya rasa kurang Saya jumpa di kedai-kedai ini Banyak sudah brand-brand yang murah Macam Brand-brand yang baru itulah Smiger Keizer Keizer Semua tu kan Brand-brand begitu Ada banyak Saya jumpa di Kedai-kedai Sekarang ini Jadi apapun Gitar ini Bagi saya Boleh pakai Kelebihan dia yang saya tengok Kayu dia masih oke Fretboard dia pun oke Jambung fret lagi Dan brand ini Memang padu lah Bagi saya Boleh tahan lah Walaupun dia tidak lah Boleh tahan sangat Tapi boleh tahan Dari segi Quality Kalau kita sudah setup Tiada masalah Bagi saya Bagi saya Oke akhir kata sekali Ya jadi kalau anda beli gitar baru itu Setup dahulu Service dahulu Kalau ada masalah Kita ada kamu itu Boleh datang disini Antar disini Kita harus disini Workshop oke Buka setiap hari Dari 8 pagi Hingga 12.30 malam And then Kita akan sentiasa membantu anda Ambil nama telepon saya Di bio saya oke Like dan follow Jumpa lagi di video akan datang Bye bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton